Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini. Dengan satu lagi kenyataan di mana selepas genap empat dekat melayari bahtera perkawinan, penerbit dan pempengaruh terkenal, Datu Yusuf Aslan mendedakan sikap pujuk-memujuk merupakan aspek yang penting bagi mengekalkan keharmonian rumah tangga. Menurut Yusuf, dia tidak kisah untuk menjadi seorang yang pertama memujuk yang memohon maaf asal istrinya, Datin Patimah Ismail Gembira. Datin ada beritahu selepas dia bertemu dengan saya kehidupan dia berubah, begitu juga saya alhamdulillah jodoh saya dengan Datin kekal sehingga hari ini. Kehidupan berumah tangga mempunyai ujiannya yang tersendiri, kalau nak kata fasal begadu, kami memang ada begadu, namun sebagai kalifah dan iman dalam keluarga, kita kena pujuk istri kita. Kadangkala, kalau istri kita yang salah pun kita pujuk atas dasar pisteologi, rugi ke kalau kita berdamai dengan istri, kata Datu Yusuf Aslan, istri kita yang melahirkan anak-anak kita, katanya kepada MH. Katanya lagi, dia mempelajari hal itu daripada arwah bapanya, yang kini turut menjadi ikutan anaknya yang juga merupakan pengarah terkenal, Syafiq Yusuf. Kita tak sempurna dan istri juga begitu, jadi demi mencari kesempurnaan, kita kena bertolak ansur, Syafiq pun bawa kerekta saya, bila istri dia merajuk, dia sanggup keluar dan kejar semata-mata anak memujuk. Malah kalau begadu dengan kawan pun, saya akan cepat-cepat berbaik, dengan pekerja pun saya pernah marah, tapi saya tidur tak lena, keesokannya saya peluk dan minta maaf. Sifat ini saya belajar dari bapak saya, bila bapak bergadu dengan mak saya pada waktu malam ketika sholat maghrib, bapak akan pujuk mak saya pula, ujarnya lagi. Dalam pada itu, pengarah film gerah khas The Movie ini telah memaklumkan dia bakal meraihkan ulang tahun perkawinan ke-40 dalam masa yang terdekat. Kadangkala kita bergadu dengan datin, selepas sholat saya akan minta maaf dan ia akan habis di situ, istri yang baik dia akan memaafkan kalau istri yang jahat, itu lain cerita. Itu yang membuatkan rumah tangga saya kekal selama 40 tahun, saya berkemungkinan akan adakan sambutan ulang tahun perkawinan selepas sambutan Hari Raya Aidiladha. Akhirnya, kata Datu Yusuf Aslam. Sekadar info, Datu Yusuf Aslam dan Datin Fatima telah mendirikan rumah tangga pada tahun 1982 dan dikaruniakan empat orang cahaya mata. Itu sejen for hari ini, sekian dan terima kasih.